Irjen Paul Ahmad Doviri, Kapolda Jawa Barat dengan didampingi Bupati Karawang, Kapolres, dan Dandim Kodim 0604 Karawang Jawa Barat mendijau pelaksana vaksinasi COVID-19 untuk para anggota kepolisian, ASN, tokoh agama, dan sejumlah petugas pelayanan publik lainnya di Aula Husni Hamid Lingkungan Pemda Kabupaten Karawang. Dalam pinjauan tersebut, Kapolda melastikan kegiatan penyuntikan vaksin ke Sinovac di Kabupaten Karawang berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapolda menilai pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, mulai dari registrasi hingga observasi selama 30 menit. Di samping itu, Kapolda berharap dengan adanya vaksinasi ini dapat membantu para petugas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan baik dan aman terhindar dari virus corona. Karena vaksinasi ini penting, tetapi tentunya kita tahu bagaimana untuk divaksinasi itu dibutuhkan persahabatan-persahabatan yang tertentu, jadi tidak sembahyang. Saya yakin dalam hal ini tenaga vaksinasi kita tidak dihati sedikitkan rupa. Rupa yang menjelaskan pada saat awal masuk, registrasi di cek dulu ya, kemudian juga masuk sampai menerima vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah setempat dilakukan secara bertahap untuk ASN, tenaga kesehatan, rekan media, polri, TNI, serta petugas pelayanan publik lainnya. Dan hari ini kami banyak belajar dari tim Polda Jawa Barat bahwa registrasi dilakukan di awal sehingga tidak terjadinya tumbukan atau kerumunan masa yang sangat banyak. Tentunya ini adalah hal yang sangat baik untuk kami izin kemampuan dan untuk kami pedo mandi dan kami ikuti jejak rangka apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda Jawa Barat. Maia Munga, Bader TV, Karawang